Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Peternakan Indonesia Biasa, gini sahabat-sahabat, dulan kandang lagi, masih ini di daerah mana nanti kita tanya langsung Yang pasti ini di peternakan kambing nyetawa, spesialnya hari ini sesuai request mas Jan ke peternakan kambing nyetawa jarabang, ini, Assalamualaikum Waalaikumsalam, hari ini mau ngijin pak, tanya-tanya sambil ngeling kandang, bisa nge-pake? ya bisa mas, silahkan, sebelumnya itu pak, nama terus alamat sama nomor HP, nama asli didik FB Pai Jombek iya nomor HP 085-736-732-056 kalau alamatnya mana pak, ini tempatnya pak? selorjo ngunut selorjo, maksudnya ngunut ya pak? iya ngunut ini daerah peternak kambing pak ya? Alhamdulillah, untuk daerah sini banyak mas, yang memelihara kambing hari ini, ini lagi ngapain pak ini pak? ini lagi ngasih minum cempe? dulu dulu ini pak di? Pak Pak Jo Pak Jo ya? Pak Jo ini cempe kok bisa, wak? kau mantul gini? dulu ini temen-temen, kita lihat kau mantul ini ngedot pake susu asli, Pak? ini susu segar asli ditambah campur kalvolak susu skim kalvolak beneran, Pak Jo? iya, Mas wandul gini, loh wandul iya, ini biasanya kalau kandul gini pake susu asli, Pak Jo? enggak, karena gini, Mas, ya iya kalau terus-terusan pake susu segar iya biayanya akan semakin banyak tapi hasilnya karena alhamdulillah ini pake kalvolak iya alhamdulillah hasil juga masih bagus, gitu loh hmm, jadi pake takerannya berapa, Pak Jo? untuk kalvolak, air 1 liter 6 sendok sampai 8 sendok iya, terus ini hanya kalvolak aja atau ditambah susu? ditambah susu segar nih, Mas susu segar, iya sehari berapa kali minum ini? kok bisa? sehari, sehari semalam 3 kali 3 kali per pemberian? berapa liter? pemberian 1 liter 1 liter ini setiap 1 kali minum ini temen-temen kambingnya bener-bener tebel banget 1 kg waduh, waduh masih kurang ya, Pak Jo? masih kurang? itu tadi, isi itu tadi kan cuma 800 mili, teman oh, 800 mili iya, ini tambah lagi ukuran 1 liternya waduh, ini oke, kita lanjut waduh tadi, Pak Jo ini dulu ternak kambing mulai tahun berapa, Pak Jo? dulu aku ternak kambing itu dimulai dari Jawarandu Jawa Randu, ya Jawa Randu aku mulai tahun 2011, masih Jawa Randu, terus setelah aku pikir-pikir kok gini Tomas, apa itu, sama-sama ngasih makan, tapi hasilnya kok, apa itu, hmm terlalu lama, akhirnya aku ganti ke kambing PE, jerabang, itu kok memang langsung dari PE jerabang ya Pak, pindah itu, dulu atau hitam putih dulu, langsung jerabang, kok langsung jerabang, kok ngilih jerabang kenapa Pak Jo, karena gimana Mas ya, karena emang dari dulu warna jerabang suka gitu loh, emang suka, sebenarnya juga aku kasih yang hitam putih juga ada, cuma sedikit masih banyak yang jerabang, kita sambil keliling Pak Jo dari iya iya terus, ini kandengnya baru aja ya, kayaknya? Alhamdulillah baru Mas, ini masih sekitar 2 minggu 2 minggu? iya, sebelum acara kontes Tulung Agung oh yang kontes kemarin? iya, sebelum acara kontes itu, masih baru belum di, mau dipelitur atau apa ini Pak? untuk, ini masih polosan ya? ini masih polosan iya, masih polosan rencana juga masih mau dipelitur, tapi dalam rencana nah, pelan-pelan dulu sebelumnya apa ini kandangnya Pak Jo? dulu sebelum, sebelum punya kandang ini, yang aku pakai kandang biasa seperti ini Mas ini waktu Etawa sudah pakai kandang ini ya berarti? aku dulu sebelum, ya Etawa sudah aku masukkan sini iya berjalannya waktu, Alhamdulillah dari hasil penjualan, sedikit-sedikit aku kumpulkan buat kerehap kandang yang baru ini ini, ini juga termasuk kandang lama Pak Jo? ini kandang lama, tapi ini aku buat sudah tahun 2020, akhir oh ini 2020 ya, yang lama yang 2 ini? yang ini, mulai tahun 2011 oh ini 2011 itu mulai? ini, ini sama itu, buat Jawa Randu itu Pak Jo? sekarang sudah dipensiun kan? ini ini, terus sekarang ganti ini ganti ini kalau ini, ukurannya berapa sih Pak Jo? untuk yang kandang ini? untuk yang kandang pejantan, ke belakangnya ini 180 180 lebarnya cuma aku kasih 175 lebarnya 175 ya Pak Jo? ya, tinggi pagar, aku jantan, aku kasih pagar jantan ini, aku kasih 170 170, 180, 175 iya kalau yang untuk betina-betina ini? kalau yang betina ini 130 lebarnya 130, tingginya juga 130 Pak? nah, ke belakangnya 180 iya nyampingnya itu 130 tinggi pagar 130 130 nah ini ini kalau boleh tahu mungkin buat referensi teman-teman Pak Jo untuk kandang yang baru ini berapa Pak Jo? untuk ini buat sendiri atau pesen dulu Pak Jo? ini aku, kandang ini aku pesen Mas pesen ya? iya per itunya berapa Pak Jo? per ini dulu aku buat 12, panjang 12 meter iya aku habis 12 ribu Mas 12 juta ya? iya 12 juta 1 meternya 1 jutaan 1 meternya 1 juta ini teman-teman kandangnya bisa dilihat mungkin nanti kalau ada yang pengen nanti bisa menghubungi nomor hujanan Pak Jo ya? bisa, bisa ini kandangnya 12 meter ya Pak Jo ya? 12 meter 12 meter ini kandangnya bagus sekali teman-teman itu Pak Geri itu ya Pak Jo? tebal juga ya Pak Geri ketebalan kayu ini 3 cm 3 cm ya? lebar 4 cm terus ininya cagak, cagaknya ini kalau ini berapa Mas ya? kalau yang ini? 5,7 5,7 kan ya Pak? 5,7 sekali 5,7 sama ini palung patahnya sudah di profil ya Pak Jo ya? iya sudah di profil kalau ukuran itunya apa itu? geledakan itu 35 cm 35 cm buat kaki sudah pas Pak Jo ya? Insya Allah sudah kuat itu Mas oke kandang tadi sudah kalau kandang memang berita Pak Jo ya? untuk pemula itu kandang seperti ini juga sudah bisa? sudah bisa kandang seperti ini sudah bisa sudah bisa yang penting ukurannya tidak terlalu sempit ya? iya untuk ukuran yang penting tidak terlalu sempit berapa itu ukurannya Pak Jo? minimal gitu? minimal ukuran ke belakang 180 cm 180 cm tetap tadi sampingnya 130 cm 130 cm bisa kalau emang apa itu lokasinya tidak memungkinkan dibuat 125 cm tidak apa-apa untuk induk kandang sudah untuk itu Pak Jo? pakan di sini Pak Jo? kalau pakan hari-hari hari-hari aku cuma aku kasih comboran ampas tahu iya kangkung kering sama polar sama polar takerannya berapa Pak Jo? kalau takeran polar setiap satu comboran itu cuma 2 kg 2 kg? untuk semua kambing semua kambing untuk semua kambing ampas tahu kangkung kangkung sama polar itu pemberian sehari sehari 2 kali ya 2 kali untuk pakan hijauannya hijauannya ya seadanya sehari cuma 1 kali setelah nyombor habis habis sholat nasar lah habis sholat nasar jam 5 ya setelah itu kita lihat materinya diintip-dintip Pak Jo? dari yang mana di sana dulu Pak Jo? iya iya yang ini pejantan Pak Jo? yang ini pejantan ini pejantannya teman-teman ini usia? usia 26 bulan jadi 2 tahun lebih 2 bulan 2 tahun lebih 2 bulan kayaknya besar sekali Pak Jo ini Alhamdulillah ya seperti itulah Man bisa kok di.. nanti aja di video selanjutnya kita keluarkan teman-teman ini kambingnya yang penasaran nanti di.. ya di video kedua kita intip-intip dulu kalau jantan rawatan sama Pak Jo? atau ada yang lain? kalau jantan ada yang lain mas iya padang itu aku seminggu sekali aku mandikan lu mandi ya? iya lanjut yang sini Pak Jo yang ini ini Pak Jo ini jerabang Pak ini Mas E jerabang aja ya? jerabang kepala merah kepala merah ini aku dulu beli masih usia 1 bulan Mas ini Pak Jo? iya masih usia 1 bulan ini aku dulu beli dari rumahnya Mas Alpin Indra Samsu oh Mas Alpin ya iya usia 1 bulan ya belajar karena aku beli usia segitu udah aku beli kenapa Mas? karena gini ini untuk pertama kali aku buat apa itu? pembelajaran gimana cara merawat kambing gitu jadi memang dulu beli kecil beli dari kecil kalau dulu masih terjangkau atau gimana? kalau dulu harganya masih terjangkau Mas? terjangkau ya gak seperti sekarang sekarang itu harganya sekarang udah berubah udah berubah udah naik lagi ini salah satu bahwa di kandangnya Pak Jo ini dulu beli usia 1 bulan aku beli mungkin harganya masih dulu masih murah Pak Jo? iya masih murah kalau sekarang Kak terus Alhamdulillah ini udah beranak 1 kali beranak 1 kali ya ada anaknya Pak Jo? anak ada nanti kita lihat anaknya nah ini temen-temen ini jantannya mumpung keluar kepalanya dulu ya kita lihat kan itu bodinya dikira-kira segitu tingginya nanti kita keluarkan kalau untuk pemula Pak Jo ada gak tip Pak Jo? untuk beternak kambing yang ya maaf sekarang anak yang agak terjangkau gitu loh Pak Jo iya gimana Mas untuk untuk para pemula kalau dulu itu gini Mas aku tuh kepengen banget awal punya punya kambing telinga lempit itulah iya dari Jawa Randu aku silang dengan kepala kepala merah yang sudah lempit awalnya dulu iya awalnya dulu gitu dulu aku punya Jawa Randu aku kawin kan sama punyaannya Mas Hindra Chandra hmmm Mas Hindra Chandra iya Mas Hindra Chandra yang jantan jerabangnya banyak iya yang situ banyak jerabangnya awalnya juga pernah dari jawarannya dari lumpuhnya ini jawarannya dikawin dengan lempit merah itu? iya awal mulanya gitu terus lama kelamaan beli yaitu usia 1 bulan beli karena apa itu Mas punyanya uang cuma dikit jadi ya aku beli dari mulai kecil nyukupkan itu ya Pak Jo iya mungkin temen-temen dari Pak Jo kalau belum punya mungkin kalau yang di jerabang sekarang yang awal dari Jawa Randu bisa Pak Jo bisa atau mungkin di sini bisa Pak Jo Alhamdulillah bisa nanti kita tanya-tanya lebih lanjut jadi mungkin dari Jawa Randu kalau belum punya atas kalau uangnya itu diberikan yang kecil aja ya? kalau sebenarnya kalau apa itu untuk putaran yang cepat itu dibelikan aja yang sudah apa itu diri atau darah itu untuk perkembangan apa itu untuk putarannya lebih cepat lebih cepat karena perawatan cemple itu juga sulit sulit ya sangat sulit perawatan cemple karena gini andaikan yang sekarang mas ya beli dari kecil kelihatan bagus iya tapi mengik apa itu perawatan orangnya kurang kurang bagus akhirnya hasilnya hilang jadi jelek gitu susah banget terus dia untuk biaya beli susu itu juga mahal gitu loh oke ini kalau yang ini Pak Jo yang ini materinya kalau yang ini ini peranaan sendiri mas peranaan sendiri ya ini dulu pejantannya juga dari mas Indra Chandra dari mas Indra ya ini anak-anaknya jerabang super tuluh agung ini warnanya lebih itu ya Pak Jo kalau dari ini warnanya lebih ini ya iya kalau ini cuma kepala merah kalau ini kan jerabang full dan warnanya lebih tajam lebih tajam ini warnanya lebih tajam ini warnanya lebih tajam ini masih darah mas oh masih belum oh masih darah barusan aku barusan aku kami kan iya tapi udah ini usia sekarang tanggal 23 bulan 12 ini satu tahun satu tahun iya ini merah full lanjut yang ini ini ada hitam aja ya kalau yang hitam ini aku dulu beli usia 3 bulan mas oh juga beli kecil iya beli dari kecil usia 3 bulan kan aku beli dari Mas Indra Chandra ini dulu dari Mas Indra Chandra yang ini yang ini dulu misalkan itu beli dari Mas Indra Chandra masih terjangkau ya iya dulu masih terjangkau kalau kak Tia tadi Pak Jo ini belinya kecil-kecil dulu ya Pak kecil-kecil dulu nih mas tapi kalau buat temen-temen kalau mau perputaran cepat saran dari Pak Jo tadi tetep darah ya Pak Jo iya semua juga tergantung modali ya Pak Jo iya gitu untuk putaran untuk menghasilkan lebih cepat iya ini telinganya lebih hebat Pak Jo udah lumayan lah cukup lumayan warnanya eh kendit Pak Jo ya iya kendit ini Mas warnanya kendit temen-temen hitam dan katanya sekarang untuk keindukan hitam ini lagi itu Pak Jo lagi nge-trend iya kok bisa cepat gitu loh iya kadang ada yang gitu Mas ini anaknya ada? oh udah beranak ini? ini udah beranak 2 kali iya ada ya anaknya Mas? anaknya yang sekarang masih ada anak yang pertama udah aku jual nih Mas nah nanti kita lihat anaknya lanjut yang ini Pak Jo terus yang ini dulu juga aku beli usia 3 bulan ini sama itu sama Mas induknya sing hitam itu? iya sama itu satu peranaan? iya satu peranaan oh ini temen-temen ini Pak Jo seperti tadi temen-temen tipnya untuk dulu belinya memang dari yang kecil-kecil sambil berproses kalau sekarang nggak tahu ini harganya wah nggak berani aku harganya masih udah lumayan-lumayan Pak Jo udah besar gini nggak apa Pak Jo terus lanjut yang ini Pak Jo kalau yang ini juga peranaan sendiri ini induknya udah mati Mas kalau yang ini udah nggak ada iya termasuk suka dega ternak Pak Jo iya kalau masalah gitu iya gimana Mas ya orang namanya beternak risiko pasti ada lah iya iya pasti ada jadi ternak itu nggak hanya enaknya aja temen-temen iya iya juga ada kematian ini jerabang full Pak ini jerabang full ini usia 5 bulan iya pejantannya juga yang tadi jantan ya Pak Jo iya jantan di video kedua nanti kita keluarkan nggak apa-apa iya nggak apa-apa kita siling-liling intit-intit dulu iya iya terus yang ini Pak Jo kalau yang ini anak dari induk yang budeng-kendit tadi oh yang hitam tadi iya yang ini nah ini temen-temen ini jerabang semua Pak Jo iya jerabang semua keluar ya yang ini tadi ya yang pertama yang aku bilang udah aku jual tadi terus yang kedua keluar ini jerabang betina semua apa ini yang juara kemarin? iya ini yang juara kemarin di Tulungagung nomor satu ya Pak Jo Alhamdulillah dapat nomor satu kalau masalah juara itu apa Mas ya bonusnya beternak bonusnya orang rumput gitu lah bisa dibilang cuma gitu aja lah ini merendah ini iya enggak Mas tapi memang kelah jerabang Mas Jo bisa dibilang gitu itu ya Mas Jo memang kemarin saya ngobrol sama peternak jerabang Mas Din Harudin itu bilang memang untuk lebih mudahnya dalam jerabang memang dari hitam-hitam ya dari induk hitam iya bisa dibilang gitu Mas ini dulu apa anaknya juga merah? yang pertama keluar jantan juga seperti induk oh karena mungkin pejantannya beda ya? sama yang kalau yang dulu pejantannya juga dari Mas Alpin tapi kepala merah oh yang kepala merah malah keluar? keluar hitam hitam terus yang ini? kalau yang ini pejantannya juga dari Mas Alpin kepala hitam malah keluar merah keluar merah ini misterinya breathing tapi kayaknya memang selagi itu Pak yang babon-babon hitam itu loh iya terus yang ini? kalau yang ini sekarang kalau yang ini juga peranan sendiri ini kawinan dari Pak Eko Pak Eko Pak Eko Pak Eko sumber gempol hmm iya iya Pak Eko itu anak putra pejantannya Pak Eko itu dulu katanya anak putra mahkota putra mahkota yang ini? iya keluar ini yang ini yang tadi di susu tadi Pak Eko ya? iya yang ini pejantan kepala hitam iya induk kepala merah keluar seperti ini terus yang satunya ini? kalau yang satunya ini induk kepala merah iya yang pertama tadi oh yang pertama sebelah sebelah beli beli usia satu bulan dari Mas Alpin itu iya induk kepala merah jantan kepala merah keluar seperti ini nah ini loh jerabang itu suritnya seperti ini temen-temen indukkan merah kebapaknya merah tapi belum tentu merah iya belum tentu merah iya belum tentu merah padahal yang ya ini jantannya Mas Alpin yang ya yang kepala merah itu anak kaki gajah anaknya anak kaki gajah anak kaki petung oh iya 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 keluar seperti ini keluar hitam keluar hitam terus yang ini Pak Jo? ini yang kalau yang ini juga peranaan sendiri peranaan sendiri ya? iya kok kebel aja ini kok kebel banget ini ini peranaan sendiri Mas iya ini usia sekarang tuh 14 bulan 14 bulan ya? iya ini juga belum poel belum poel oh belum poel ini? belum tapi besar sekali ini iya nanti kita keluarkan Pak Jaya iya iya boleh terus apalagi ya ini yang tadi udah udah semua mungkin nanti kita keluarkan satu-satu ya Pak Jaya iya nggak apa-apa sama yang di sana tadi apa Pak Jaya? yang di sana itu induk semua Mas induk semua? iya bradingan atau bradingan oh bradingan iya bradingan ini nah ini induk yang kelihatan paling kecil ini? termasuk paling kecil disini paling kecil ya ini induk termasuk paling kecil ini Mas ini yang anaknya di sana yang mana? ada? iya ada yang ini ini yang anaknya di sana hmm nah ini itu tadi yang apa itu anaknya yang dari aku kawinkan dulu sama punyaannya Pak Eko oh yang betina tadi? iya yang betina tadi itu induknya ini eh nggak apa-apa Pak oh iya ini yang tadi induknya tebal ini hup sudah Pak sama yang ini nah kalau yang ini iya ini dulu aku beli juga usia satu bulan Mas satu bulan iya usia satu bulan aku beli satu bulan jadi beli ini sama beli yang dari Mas Alpin sama-sama usia satu bulan yang tadi ya? iya yang tadi dari Mas iya usia satu bulan dulu harga masih nggak kayak gini Mas dulu harganya iya dan usia satu bulan satu bulanan terus kalau yang ini induk dari yang jerabang tadi yang jerabang yang sebelahnya punya Mas Alpin sebelahnya yang tadi beli dari Mas Alpin ya? iya ini dulu kepala hitam kepala hitam keluar jerabang jantannya apa dulu Pak? jantannya oh punyaannya Mas Mas Chandra iya dari Mas Chandra bagus loh ini ini kalau Mas Chandra bilang dulu katanya ini Luri Sumar Luri Sumar kalau yang ini iya terus yang satu ini jerabang Pak Johan? ini juga jerabang ini masih masih biasa oh telinganya masih biasa? iya telinganya masih kurang Mas masih kurang daku kepala masih kurang daku pasungnya masih biasa masih kurang warnanya jerabang kalau postur udah lumayan jumbo jumbo posturnya? iya ini belum beranak? ini udah beranak satu kali satu kali anaknya udah laku dibeli orang Madura oke anak ini tadi udah keliling udah inti-inti materinya udah lihat kandangnya pakanya abis ini kita keluarkan kambingnya oke teman-teman lanjut lagi nanti di video kedua ya kita akhiri dulu di video pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax